Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya baru saja membeli sebuah PS5 hanya dengan harga Rp 900.000 Dan tentunya ini bukanlah PS5 yang sesungguhnya ya, namun adalah T1-nya Dan sebelum kita unboxing terlebih dahulu kita akan cek detail bagian terluar dusnya Jadi bagian depannya itu seperti ini ya Untuk secara keseluruhan desain boxnya ini mirip dengan PS5 versi Digital Edition Dan di bagian atas disini ada logo orang bermain game Lalu di bagian samping kanan atasnya disini ada fitur-fiturnya seperti double rocker control Profesional game chip klasik games dan resolusinya sudah 4K UHD Wow, keren ya Lalu di bagian depannya juga terdapat foto dari konsolnya dan kontrolernya Lalu ada tulisan besar 2.4G wireless controller game station Jadi ini nama konsolnya adalah game station ya Ada tulisan seperti ini Supoto 40KN of Classic Simulator to Play Classic Nostalgy Games Jadi isinya adalah game-game jadul atau retro Wow Jadi begitu untuk detail bagian depannya Lalu kita akan cek bagian samping kanannya Seperti ini Lalu bagian samping kirinya Oke, seperti ini Foto bagian belakang dari konsolnya Lalu bagian bawahnya Seperti ini Bagian belakangnya ya Wow Ada foto dari produknya Seperti ini Lalu di bagian bawahnya disini ada tulisan kecil-kecil seperti ini ya Oke, emulatornya support Seperti Famicom, Gameboy, GBA, GBC, MD, FSC, PS1, Atari, dan Atari Lalu kita akan cek bagian samping atasnya Seperti ini Dan disini ada tulisan 64 Karena saya memilih varian yang internal memory-nya 64 GB Dan langsung saja kita mulai unboxing-nya Kita akan buka ya Wow Ini adalah isi dari boxnya Kita akan cek satu persatu ya Untuk pertama disini kita mendapatkan kabel HDMI Untuk kabel HDMI-nya ini modelnya seperti kabel HDMI-nya PS4 ya Dan kabelnya juga tebal Lalu selanjutnya kita akan mendapatkan stand Dari konsol ini ya Disini ada bantalan karetnya juga Lalu selanjutnya kita mendapatkan controller ya Yang bentuk dan desainnya itu seperti ini Wow Ini benar-benar ringan sekali ya Untuk kualitas plastiknya ini terasa Sangat jelek menurut saya Dan disini ada tempat tutup Memasang baterainya Memakai dua buah baterai A3 Oke disini ada saklar on-off untuk controller-nya ini Dan tombol-tombolnya ada select start mode Lalu disini X, A, B, Y dan tombol-tombolnya seperti ini ya Oke untuk desain controller-nya adalah Sama seperti dual sense Lalu selanjutnya kita mendapatkan controller kedua Bentuk dan desainnya sama saja ya Seperti controller yang pertama tadi Oke untuk analognya sebelah kanan tidak bisa di klik ya Hanya yang kiri saja Oke lalu selanjutnya kita mendapatkan console-nya Dan di bagian bawahnya disini kita mendapatkan kabel micro USB ya Entah ini untuk apa Mungkin untuk power dari console ini Oke lalu disini kita mendapatkan manual book Instruksi manual dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang ya Sepertinya atau China Seperti ini Disini ada informasi seperti waranti Fungsi deskripsi, hardware deskripsi Bagian belakang ini bahasanya China atau Jepang ya Oke dan ini adalah konsol PS5 Game Station-nya ya Yang versi 4K Ultra HD Wow desainnya sangat mirip dengan PS5 Cuman versi yang sangat kecil ya Dan kita akan cek detailnya bagian depannya seperti ini Disini ada tombol powernya Yang berwarna merah Lalu disini ada tombol volume ya Lalu disini ada port USB 1 dan USB 2 Dan disini ada receivernya Oke Ini receiver untuk kontrolernya ya Lalu bagian samping kanannya polos Bagian samping kirinya polos Bagian atasnya polos begini saja dan ini doff ya Lalu bagian bawahnya disini ada lubang Sepertinya ini adalah speaker ya Dan ini adalah plastik untuk memasang ke vertical stand-nya tadi Lalu bagian belakangnya seperti ini Disini ada slot untuk micro SD ya Dan saya sudah mendapatkan yang versi 64 GB untuk micro SD nya Lalu disini juga ada port HDMI dan port untuk powernya memakai micro USB Wow Unik sekali ya Oke Jadi apa saja yang kalian dapetin ketika membeli PS5 versi turuan ini Yang pertama kita akan mendapatkan Dus yang bentuk dan desainnya mirip dengan PS5 Digital Edition Lalu kita akan mendapatkan instruksi manual dalam bahasa Inggris dan bahasa China Lalu kita akan mendapatkan sebuah kabel micro USB Ini adalah kabel powernya ya Lalu kita akan mendapatkan kabel HDMI Lalu kita akan mendapatkan vertical stand-nya Lalu kita akan mendapatkan controller yang pertama ya Yang model dan desainnya ini mirip dengan DualSense PS5 Lalu kita akan mendapatkan controller yang kedua Dan terakhir kita akan mendapatkan mesin konsolnya PS5 Tiruan Yang desainnya ini seperti PS5 Mini ya Wow Unik sekali Oke Jadi ini semua yang kalian dapetin ketika membeli PS5 Tiruan versi 4K Dan sekarang saya akan langsung saja mencoba konsol Tiruan ini Oke dan untuk konsol PS5 Tiruan ini sudah saya setup ya Sekarang kita langsung saja coba hidupkan dengan menekan tombol power yang merah ini Dan untuk PS5 Tiruan ini hanya bisa di monitor ataupun TV-TV yang sudah support dengan HDMI Wow Ada logo Game Station 4K Yang kualitas gambarnya ini terlihat baik dan bagus ya Oke kita sudah masuk ke dalam home screen-nya Dan disini kita bisa cek ya Untuk dari spesifikasinya sih Konsol ini menampung hingga 33.000 jenis game retro Dan selanjutnya kita nyalakan untuk controller-nya ya Disini ada switch-nya Nah sampai ini menyala biru Lalu kita akan mulai cek Dan terdapat speaker di dalam mesin konsolnya ini ya Oke ini banyak banget dan Kita akan masuk ke kategorinya Nah disini ada Game-game dari Famicom, Mami, Gameboy, GBA, GBC, Mega Drive Ada dari Super Famicom, PS1, dan Atari 2600 Jadi ini semua game-game yang support dengan konsol retro ini Pertama saya akan coba masuk ke dalam daftar list game dari PS1 ya Oke Disini ada berbagai macam jenis game PS1 Dan saya akan mencoba game di Crash Bandicoot Oke cukup menarik ya Cuman ketika saya mainkan di PS1 ini terasa agak ngelak sedikit Cuman masih bisa dimainin lah ya Untuk game-game retro seperti ini lebih enak memakai D-pad-nya ya Tidak ada latency apapun ya Sangatlah normal Dan kerennya lagi untuk konsol ini Jadi resolusi layarnya ini sudah disesuai dengan TV atau monitor yang support dengan HDMI ya Yaitu 16 banding 9 Dan untuk kualitas gambarnya juga jernih Oke berjalan dengan normal dan lancar ya Untuk di game Famicom Atau NES Oke ini adalah salah satu game keren ya pada masanya Dan ini adalah game racing yang Waktu itu sangat cukup favorit Wow Untuk game ini Mega Drive ya Berjalan normal dan lancar di konsol ini Wow Oke kita nabrak dan Restart lagi ya Oke dan gitu aja untuk video kali ini Unboxing serta mencoba PS5 seharga 900 ribu rupiah Yang ternyata isinya adalah 33 ribu game retro Dan gitu aja untuk video kali ini Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Beri kritik dan saran membangun di kolom komentar Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton